Halo sahabat hidroponik dimanapun anda berada saya doakan semua dalam keadaan sehat wafiat dan diberikan riski yang melimpah amin nah ini pada video kali ini saya akan men-share pak choy saya yang saya besarkan satu memang yang biasanya memang saya panen di usia baby ini dikarenakan letaknya tepat di bawah jebakan kuning atau yellow trap jadi terkenal lem mau dipanen juga gak laku dijual kan jadi yaudah dibesarin aja dan beginilah penampakan sayur pak choynya ini jenis dari panah merah nauli ekwan nah jika teman-teman mungkin sering melihat pak choy-pak choy gendut di pasar yang nanam di tanah ya hidroponik juga bisa cuma ada pilihan kenapa pak choy tidak dibikin besar seperti ini mungkin karena rasa karena kalau untuk pak choy ukuran besar ini biasanya sedikit agak berserat walaupun di hidroponik apalagi kalau di tanah udah seratnya banyak banget jika sebelumnya saya pernah membesarkan satu pak choy juga dari set diana trimasit lembus di 500 gram tapi sepertinya ini gak terlalu besar deh paling cuma 300 ya bener 300 gram aja kecil usia berapa ya usia satu bulan kayaknya gak nyampe malah gak nyampe satu bulan mungkin 28 harian lah oke sampai situ dulu videonya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman saya yogi terima kasih selamat menikmati